Intro Di Fondis Emosisi dan kader Partai Gerindra Ahmad Dhani karena ujaran kebencian memunculkan riak politik baru kubu oposisi yang tidak terima Dhani dihukum menganggap Fondis terhadap Dhani merupakan bentuk kriminalisasi dan kesewenang-wenangan penguasa bahkan Wakil Ketua DPR Fadilizon menganggap Fondis ini menjadi pertanda lonceng kematian demokrasi di Indonesia sementara Presiden dalam berbagai kesempatan meminta kasus hukum yang menimpa ulama atau pihak lain termasuk oposisi tidak langsung disebut sebagai kriminalisasi Jatuhkan pidana terhadap kedauan Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani dengan pidana penjarah selama 1 tahun dan 6 bulan Polisikus sekaligus politikus Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan undang-undang informasi dan transaksi elektronik Dhani difonis 1,5 tahun penjara oleh pengadilan negeri Jakarta Selatan dan langsung ditahan di rutan Cipinang, Jakarta Timur Menanggapi Fondis ini Dhani menegaskan dirinya tidak pernah menyebarkan ujaran kebencian Ya kalau saya sih kerasa saya gak pernah merasa melakukan ujaran kebencian ya Karena saya gak pernah benci sama orang Tionghoa Saya gak pernah punya rekod benci buat orang Tionghoa Temen saya Tionghoa banyak Partner bisnis saya Tionghoa Saya juga tidak mungkin menyebarkan kebencian kepada orang Kristen atau Katolik Oma saya Katolik, Tante saya Katolik, Sepupu saya Protestan Jadi kalau dianggap saya menyebarkan kebencian kepada suku ras tertentu Itu ya salah Penahanan Dhani ini mendapat kritik dari Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon Seperti dikutip dari detik.com, Fadli menyebut Penahanan Dhani merupakan lonceng kematian demokrasi di Indonesia Fadli menganggap apa yang terjadi kepada Dhani adalah kriminalisasi dan upaya membungkam kritik pada pemerintah Senada dengan Fadli Zon, jurubicara Prabowo Sandiaga Dhani Anzar Simanjutak dalam cuitannya di Twitter menyatakan bahwa Badan Pemenangan Nasional sama sekali tidak mempertimbangkan untuk mencobot Dhani sebagai jurukampanye Dhani juga menganggap bahwa Dhani menjadi korban kriminalisasi dan ketidakadilan yang dipertontonkan secara telanjang Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintahan Jokowi memang diterpah isu melakukan kriminalisasi ulama dari oposisi Presiden Jokowi pun dalam sebuah kesempatan meminta agar semua kasus hukum yang melembatkan ulama atau pihak lain termasuk oposisi agar tidak selalu dikatakan sebagai bentuk kriminalisasi Jangan sampai karena ada kasus hukum Terus yang disampaikan adalah kriminalisasi ulama Ya jangan seperti itu Misalnya mohon maaf Ada yang dibilang ulama memukul ya Kalau dia memukul orang ya urusannya dengan polisi Bukan lulusannya dengan saya Iya dia Kandati terbelit kasus hukum hingga saat ini Ahmad Dhani juga merupakan calon anggota legislatif dari Partai Gerindra Daerah Pemilihan Jawa Timur 1, wilayah Surabaya, Sidoarjo Sampai saat ini status itu belum berubah Itu pengantarnya Lalu bagaimana kita menudukan kasus hukum Ahmad Dhani ini dalam konteks politik hukum di tengah situasi politik elektoral yang panas Benarkah ini kriminalisasi atau penegakan hukum yang murni Benarkah ini pertanda lonceng kematian demokrasi kita seperti kata Fanli Pertanyaan-pertanyaan itu akan dijawab oleh dua orang narasumber saya malam hari ini yang pertama yang akan menjawab berbagai tudingan itu sebagai bempernya presiden ini sudah mengaku ada Bang Ali Moktar tenaga Ali Moktar kantor staff kepresidenan terima kasih Bang Ali Alhamdulillah ekspresinya itu yang bikin gue demen banget tapi Anda masih mengaku sebagai bempernya presiden bempernya presiden benar penjaga gawang penjaga gawang presiden keepernya presiden oke yang ini yang strikernya striker penyerangnya yang apakah dia akan membuat gol hari ini atau tidak ada Bang Ferdinand Hutaheyan jurubicara BPN Prabowo Sadiang terima kasih Bang Ferdinand saya akan mulai dari Bang Ferdinand dulu supaya Anda lebih enak kan bola harus ditenang dulu buat pindahkan-pindah yang bisa mengantisipasi kita buka dulu yuk cuitannya Bang Ferdinand terkait dengan Fonis siapa namanya Ahmad Dhani ini kemarin boleh ditampilkan kita akan tanya ADP ada apa maksudnya ini oke kita lihat di belakang kita Bang ini kata Bang Ferdinand ya Fonis ini akan semakin menguatkan penilaian masyarakat tentang keadilan yang hilang dan ketidakadilan penguasa ini kalau dalam apa tulisan wartawan kalau di bold itu maknanya khusus itu Fonis ini akan menguras elektabilitas Jokowi semakin dalam perintah menahan dalam Fonis itu berlebihan dan bentuk ketidakadilan apa yang tidak oke sebelum Bang Ferdinand jawab artemene Bang Ferdinand juga jurubicara Kurnato jurubicara Prabowo Sadiaga Abang boleh berdiri juga ya Daniel Ansar boleh ditampilkan juga Daniel oke kita lihat lagi BPM Prabowo Sadi sama sekali tidak mempertimbangkan untuk mencopot Dani sebagai jurubicara justru kami mendukung penuh perjuangan Dani mencari keadilan dan melawan semua ancaman kriminalisasi dan ketidakadilan yang dipertontonkan secara telanjang bahkan hashtagnya demokrasi terancam betulkah ini ada ketidakadilan kriminalisasi lonceng kematian demokrasi kita karena Fonis Dani Ahmad ini ya jadi pertama sekali memang bagi kita sudah sampai kepada kesimpulan ini adalah kriminalisasi dan bentuk lonceng bagi kematian kemerdekaan berpikir dan kemerdekaan berbicara itu yang pertama kenapa demikian kita harus jelaskan mulai dari awal itu kesimpulan atau hipotesa kesimpulan bagi kami kesimpulan bagi kami kenapa demikian karena sejak pertama kasus ini dilaporkan apabila tidak ada sebetulnya kehendak dari kekuasaan untuk mengkriminalisasi Ahmad Dhani saya pikir kepolisian pasti akan menolak laporan ini kenapa demikian pertama karena legal standing pelapor tidak jelas karena disitu cuitan Ahmad Dhani kalau kita lihat kan satu yang paling diperkarakan itu adalah cuitannya terkait dengan pendukung penistagama yang dia sebut dengan kata bajingan kalau tidak salah ingin meludahi segala macam bahwa pelapor ini legal standingnya dia tidak pernah mengaku dan mendeklarasikan diri sebagai pendukung penistagama sehingga legal standingnya disitu tidak memenuhi makanya sebetulnya kepolisian harus menolak laporan ini ini itu yang pertama kemudian berlanjut proses ini kepada penyelidikan naik status kepenyelidikan menjadikan Ahmad Dhani tersangka hingga dikirimkan kekejaksaan dengan status P21 ini semua aneh bagi kita prosesnya karena tidak seharusnya kasus ini menjadi P21 karena pembuktiannya alat-alat buktinya itu tidak mendukung tuduhan yang dituduhkan kepada Ahmad Dhani kalimat Ahmad Dhani itu adalah sangat luas penista agama penista agama siapa pendukung penista agama siapa kan ini harus dibuktikan dulu baru bisa di AP21 sampai dalam proses persidangan ini tidak pernah terjawab bahkan saksi pelapor waktu di pengadilan yang saya dengar dia tidak pernah mengakui dirinya sebagai pendukung penista agama tetapi dia mengaku sebagai pendukung Ahok sementara tweetnya Ahmad Dhani tidak menyebut Ahok sebagai penista agama dia menyebut penista agama dalam tanda kutip bahwa penista agama ini adalah perbuatan bukan orang jadi ketika ada orang yang menista agama ya memang perbuatan itu harus kita benci harus kita serang karena itu tidak boleh nah itulah yang terjadi sampai kemudian jatuh kepada ponis memponis Ahmad Dhani satu setengah tahun ini juga berlebihan ya berlebihan ponisnya bahkan hari ini ponis pembunuh orang pun hanya di ponis satu tahun penjara kalau ingat direktur sebuah perusahaan yang dengan sengaja menabrak tukang ojek bahkan sudah jatuh masih di hari ini diponis satu tahun agak aneh ketika ponis seperti ini lebih berat daripada pembunuhan nah itu yang kedua adalah ponisnya yang menjatuhkan penahanan ini perintah menahan ini juga berlebihan karena ini kasus belum inkrah bagaimana nanti kalau kemudian dibanding Ahmad Dhani menang dinyatakan ini batal dan tidak terbukti nah ini kan akan menjadi kerugian bagi Ahmad Dhani sebelum Bang Ali menjawab Anda tadi menuduh penguasa melakukan kriminalisasi dan ketidakadilan dalam berpikir demokrasi gitu-gitu ini kan proses hukum proses hukum yang tidak adil proses hukum yang dilakukan oleh lembaga yudikatif misalnya dalam hal ini lembaga peradilan tapi jangan lupa bahwa apa hubungan dengan penguasa apa hubungan dengan Bang Ali dan kawan-kawan di kekuasaan proses hukum ini kan dimulai dari kepolisian kepolisian ini dibawa presiden artinya ada keterlibatan pemerintah disini karena dia ada presiden disana sebagai pimpinan tertinggi dari kepolisian disitulah kekuasaan bermain disinilah kekuasanya proses peradilan dimana kekuasaan bermain proses peradilan ya tentu kita bukannya mau menuduh atau menduga-duga ya tetapi kita lihat bahwa dari proses yang berlangsung sangat tidak adil kepada Ahmad Dhani salah satunya disitu tadi bahwa sampai hari ini korbannya tidak ada tetapi kenapa bisa pelaku diponis artinya apa yang diadili ini kan buah pikiran pemikiran bukan mengadili orang nah itulah yang dia kemudian menjadi tidak adil karena sampai hari ini korban tidak ada jangan lupa pengadilan itu lebih baik membebaskan seribu orang bersalah daripada menghukum satu orang tidak bersalah intinya yang salah proses peradilan hakimnya orang-orang yang terlibat dalam proses peradilan atau penguasanya bang ini yang kita duga ini yang kita duga bahwa proses ini adalah proses yang dipaksakan bahkan kita harus menyebutnya ya seperti tadi bahwa ini sengaja diciptakan untuk menghukum Ahmad Dhani karena memang sikap politiknya selama ini yang keras kepada pemerintah lima tendangan penalti sudah dilesakan oleh Fedean Huta Hayyan bagaimana keeper istana menjawabnya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Rahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Bagi saya kita bisa bercerita tentang proses dan apa seperti yang diuraikan oleh sahabat saya Ferdinand tapi ini telah menjadi keputusan mahkamah karena itu saya khawatir jangan juga nanti bapak-bapak kita di baris krim atau di polda juga merasa terganggu dengan keterangannya Bung Ferdinand apapun alasannya tidak ada lagi pemangku kuasa hukum dan ketertiban masyarakat yang bisa kita percaya di negeri ini kecuali adalah kepolisian negara yang kedua bahwa proses ini kan berjalan ada jaksa penuntut umum ada pengacara ada pengadilan karena itu bagi saya saya berteman sama Ahmad Dhani saya tahu sebagai seorang ayah suami tentu saya menyampaikan sebuah keprihatinan keprihatinan kalau di dalam Islam itu ini adalah sebuah musibah dan kita kembalikan semuanya kepada Allah paling tidak tidak ada yang satu peristiwa itu selalu mendatangkan hikmah hikmah paling tidak memberikan pembelajaran hikmah dan tapi ada tudingan juga bahwa kekuasaan ada di balik ponis ini kekuasaan mengintervensi ponis ini sehingga tercipta kriminalisasi dan ketidakadilan mengintervensi proses dari awal bukan mengintervensi ponis terlalu kecil terlalu kecil bagi istana terlalu kecil bagi pemerintah atau urusan besar dalam sebuah negara itu masih sangat penting untuk harus biarlah ini keputusan sudah terjadi kemudian polisi harus kita berikan terus kritik-kritik seperti tadi adalah kritik yang harus bisa dialamatkan kepada kepolisian dialamatkan kepada pengadilan dialamatkan kepada jaksa penuntut umum dan lain-lain sebagainya saya pikir normal ya saya bukan tim kampanye saya bukan tim kampanye Anda mewakili kekuasaan seperti yang dituduhkan bukan kekuasaan saya mewakili pemerintah kalau itu dialamatkan kepada pemerintah maka saya lah yang mewakili kalau itu dialamatkan kepada presiden untuk dan atas nama pemerintah dan presiden saya hadir disini karena menghormati adikku dan saya sudah lama tidak berjumpa menghormati publik bang yang kemudian butuh jawaban karena ticetku sudah saya batalkan dan bang Ali akan menjawab hal-hal lain yang kemudian akan ditanyakan pertanyaan publik mengenai seberapa perlu negara seperti kata bang Ferdinand menganggap ini perlu diintervensi kemudian seberapa penting juga negara memandang apakah ini proses yang dibuat-buat sehingga menimbulkan ketidakadilan dan tudingan kriminalisasi kita jawab usai jendak kami yang akan segera kembali oke bang Ali Mokhtar Ngabalin berdiri karena mungkin akan lebih ekspresif menjawab-jawab pertanyaan-pertanyaan atau tenangan-tenangan serangan dari Ferdinand Huta Hayan tapi dijawab lagi bang Ali ada lihat betul setuju bahwa prosesnya setidak masuk akal sehat yang di dan setidak pruden yang dikatakan jadi memang begini memang begini ini kan prosesnya kan tidak tertutup prosesnya kan diliput oleh media terbuka transparan kemudian Pak ini para beberapa pengadilan apa ini pengadilan hakim-hakim ini kan juga belakangan ini kan ada yang ditangkap pada paling tidak ini juga memberikan satu motivasi bagi para jaksa para hakim mereka juga ingin memperbaiki integritas dirinya dalam menegakkan hukum artinya apa? artinya tidak ada lain dan tidak ada bukan bahwa proses ini kan proses terbuka jadi saya pikir biarlah nanti publik yang memberikan penilaian satu proses yang tidak bisa diintervensi oleh negara mengintervensi enggak? kekuasaan Presiden Republik Indonesia yang juga calon Presiden mengintervensi itu yang saya mau bilang bahwa dengan sangat gampang publik itu bisa mengetahui kalau satu proses peradilan itu sedang berlangsung diintervensi oleh pemangku ini bisa ketahuan enggak? ada enggak indikasi-indikasi intervensi? sangat bisa ditaun indikasi-indikasi intervensinya kelihatan enggak kalau indikasinya tentu nanti bohong tidak mungkin saya bisa tahu karena saya sama sekali tidak tahu kita kasih kesempatan Ferdinand dulu indikasi-indikasinya apa? biar Bang Ali bisa menjawab indikasinya paling tidak masyarakat di seluruh Kabupaten Bogor Dapil Dapil Jawa Barat 5 itu bisa melihat dengan baik intervensinya apa? biar Bang Ali bisa menjawab kita melihat bahwa rekam jejaknya sahabat kami Ahmad Dhani ini adalah satu sosok yang memang sangat kritis kepada pemerintah dan berkali-kali dicoba untuk dihentikan langkah kekritisannya dengan berbagai macam laporan ini bukan laporan yang pertama dan satu-satunya tetapi ada banyak sekali sebetulnya kasus yang telah dituduhkan kepada Ahmad Dhani dan selalu lolos nah itu yang pertama yang kedua indikasi-indikasi yang kita lihat bahwa ini syarat dari kepentingan kekuasaan tidak selalu bahwa presiden memerintahkan belum tentu diperintahkan tetapi bisa jadi jajaran di bawahnya yang menerjemahkan kebutuhan pimpinannya nah ini yang kita lihat bahwa mulai dari proses pelaporan seperti yang saya sampaikan tadi harusnya laporan ini ditolak karena pertama sekali legal standing pelapor tidak memenuhi nah yang kedua bukti-bukti bahwa Ahmad Dhani telah menyerang orang dan ada korbannya tidak terbukti nah inilah yang kita lihat dengan proses yang berjalan sampai difonis kemudian ditahan apa yang Anda lihat apa tujuan Asbabun Nuzulnya nawaitunya penguasa yang kita lihat yang kita lihat bahwa penguasa punya kepentingan disini untuk membungkam Ahmad Dhani karena suara Ahmad Dhani ini keras dan punya pengaruh dia punya pengagum punya pengikut yang jumlahnya saya pikir cukup banyak karena sejarah kehidupan beliau ini kan seorang musisi besar dan kemudian menjadi politisi dan ini tentu akan menakutkan bagi-bagi-bagi elektabilitas Pak Jokowi yang sekarang running sebagai capres dan pengaruhnya kan cukup banyak dan apalagi beliau ini kan Ahmad Dhani karena dia juga kan sangat banyak dan rajin keliling Indonesia bergerak kemana-mana melakukan berbagai macam kegiatan mulai dari membesarkan tagar 2019 ganti presiden jadi ketakutan potensi Ahmad Dhani mengerus elektabilitas kita melihat begitu kita melihat seperti itu itu kemudian diterjemahkan oleh kalangan di bawahnya Pak Jokowi yang ingin membungkam ini supaya tidak terus Bang Ali instrumen kekuasaan dipakai untuk saya kalau tinggal di Kabupaten Bogor di wilayah Jawa Barat 5 saya kira representasi untuk mewakili rakyat duduk di parlemen top berarti Anda setuju dengan pernyataan sudah paten artinya argumentasi ini penting argumentasi ini penting karena ini adalah ruang publik yang ruang publik itu memang jadi selain saya Bung Ferdinand dan teman-teman di CNN Indonesia ada tanggung jawab penting dari kita itu adalah memberikan pembelajaran kepada publik terhadap keputusan pengadilan hari ini terkait dengan ADP ADP Ahmad Dhani Prasetyo bukan AMN ya Ali Mukhtar ngabalin kalau AMN ini orang baik dengan teman-teman karena itu saya mau bilang begini memang dalam rangka meningkatkan elektabilitas dari semua gerakan campaign itu bisa saja ini menjadi salah satu pintu masuk untuk terus mengembalikan fakta-fakta yang mungkin tadi dikemukakan yang saya mau bilang dari pernyataan-pernyataan Bung Ferdinand itu adalah memang sekarang masih ada ruang proses hukum itu kan masih ada ruang mungkin teman-teman keberatan mungkin teman-teman melihat proses ini tidak ini maka ada waktu yang diberikan oleh hukum hukum memerintahkan dan dia punya hak untuk bisa mengajukan proses banding itu yang pertama mengenai aroma politisasi tidak apa-apa tidak apa-apa dan itu trending topik Bang Ali di Twitter ada aroma-aroma yang kemudian dikatakan Bang Ferdinand Anda harus jawab mengwakili saya mau bilang saya mau bilang bahwa kami sama sekali tidak terganggu dengan semua cuitan-cuitan itu membenarkan tidak terganggu itu membenarkan tidak terganggu karena begini karena pasti sedikit pun tidak berpengaruh tidak berpengaruh dengan saya sebagai tenaga ahli utama di kantor staf kepresidenan maupun pemerintah karena kalau lah ini nanti mereka undang tim kampanye nasional Pak Jokowi Ma'ruf Amin ah mungkin iya tapi kalau di istana dan pemerintah tapi kan memakai instrumen kekuasaan memakai instrumen negara seperti yang dikatakan Anda mewakili negara mewakili kekuasaan saya mau bilang bahwa perintah undang-undang polisi itu adalah institusi negara yang berdiri di atas norma-norma hukum oke norma-norma yang dibuat oleh ketetapan negara karena itu memang saya tidak memiliki kemampuan untuk bisa melakukan klarifikasi terkait dengan semua tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh Bung Ferdinand tapi keseluruhan kekuasaan tidak dipakai oleh untuk pemerintah berkali-kali saya memberikan jaminan tidak bahwa tidak akan mungkin pemerintah atau negara mengintervensi proses hukum terkait dengan menjatuhkan hukuman kepada ADP percaya gak Bang Ferdinand saya mau bilang begini kalaulah saya diutus untuk bisa menjadi mewakili kemudian mubahala dan bersumpah atas nama Allah saya mau saya tidak bercanda bahwa negara tidak tidak terlibat maupun pemerintah saya mau saya mau memberikan jaminan kepada teman-teman dan publik Indonesia karena itu saya bilang kita mesti memberikan pembelajaran kepada rakyat Indonesia bahwa proses ini sudah selesai terus apa artinya tudingan narasi seperti yang itu jangan adindatanya kepada saya aroma Anda aroma Anda ketika Anda mengatakan bahwa ini prosesnya pruden imparsial tapi kemudian ada tudingan seperti yang dikatakan Bang Ferdinand namanya juga tudingan iya dong apa artinya kalau tudingan saya hanya mau bilang bahwa tidak ada pemerintah maupun presiden maupun istana ataukah jajaran di bawah gak ada urusannya oke Bang Ferdinand Anda percaya? yang pasti sampai sumpah-sumpah sekali ini Bang Ali ya saya mau bilang seperti itu kami tidak bisa mempercaya itu kenapa? ada dasarnya bahwa saat ini kenapa kami menyuarakan bahwa ini adalah ketidakadilan pertama adalah kenapa Ahmad Dhani ini kasusnya diproses selancar menggunakan jalan tol dan sementara kasus-kasus lain yang sama bahkan lebih keras daripada apa yang dilakukan oleh Ahmad Dhani tetapi karena kebetulan mereka ini adalah pendukungnya Pak Jokowi kemudian kasusnya itu entah dimana sekarang menaik kapal salam menyelam ke dasar laut kita tidak tahu misalnya contohnya banyak sekali kasus Adi Armando sudah dilaporkan bahkan sudah sempat kawarnya mendapat predikat tersangka Adi Armando pendukung Jokowi saya tidak tahu kemudian Dennis Regar kenapa tidak tahu faktanya di media sosial mereka itu kan adalah pendukung pemerintah pendukung Jokowi yang kasus-kasus yang dilaporkan terhadap mereka itu sampai sekarang tidak jelas sering banyak dan inilah yang kemudian membuat kami menyimpulkan ini ada ketidakadilan ketidakadilan andaikan kasus ini juga diproses maka narasi ketidakadilan itu tidak ada maka kita akan melihatnya oke proses penegakan hukumnya berlangsung dua arah jadi pilih kasih tebang pilih menurut Anda ini bukan sekedar tebang pilih tetapi hukum telah diperalat oleh kekuasaan untuk memperpanjang kekuasaannya dengan membungkang pihak-pihak oposisi yang memang berpotensi menggerus suara elektabilitas saya akan tebang durasi kita kita akan break dulu saya akan kasih Bang Ali Mokhtar Ngabali untuk menjawab tapi kita akan break dulu usaha jadah berikut tetap bersama kami kita melanjutkan jadi kekuasaan kalau saya bisa simpulkan menurut pernyataan Bang Ferdinand mendesain mengintervensi sedemikian rupa prosesnya sehingga hukum tidak adil hanya hanya di eksekusi untuk orang-orang yang mengkritik penguasa saja begitu itu yang kita lihat karena kita melihat itu secara nyata maka muncullah narasi dari kita ini ketidakadilan Bang Ali saya tidak bisa lagi mempertanyakan kepada kepolisian kepada polisi bahwa ini kekuasaan yang dituduh dengar kenapa kasus Ahmad Dhani itu licin selicin jalan tol kok lebih cepat dari yang lain tidak mungkin karena ini prosesnya sudah berjalan ada kasus-kasus lain yang itu satu itu satu yang kedua tentu ini kan kawan saya sahabat saya saya berdoa agar mudah-mudahan bisa duduk di parlemen Anda setuju dengan pernyataannya? yang kedua karena begini karena begini tentu saya mewakili Ferdinand menyampaikan permohonan maaf kepada polisi dan hakim bahwa hukum telah diperalat oleh kekuasaan ini saya ralat deh saya ralat saja saya mewakili Ferdinand ini ada pernyataan yang mungkin terburu-buru lah tetapi oke tidak apa-apa saya pikir kita harus punya tanggung jawab yang sama dan tanggung jawab itu adalah ini menjadi pembelajaran bagi kita kaum muda saya meskipun sudah 50 tahun tapi saya percaya saya masih masih muda dibanding dengan politisi dibanding juga dengan sahabatku yang lain kita kembali ke substansi kenapa yang saya mau bilang kenapa yang saya mau bilang ini adalah pembelajaran bagi yang lain bahwa kita boleh marah kita boleh benci kita boleh tidak suka oke tetapi tutur kata dan pilihan pilihan konten dari sebuah cerita kita panjang narasi kita itu harus tetap memberikan pembelajaran kepada seluruh netizen karena itu saya selalu bilang ada lihat sekarang bagaimana yang saya selalu bilang kan begini coba saya ada mencatat sedikit begini umpama seperti cuitannya ADP begini Bung Ferdinand tadi ada loh cuitan pertama itu adalah yang menista agama si Ahok yang menista si yang menista agama si Ahok titik-titik yang diadili Kihaji Ma'ruf Amin itu pertama yang kedua siapa saja pendukung penista agama adalah mohon maaf bajingan yang perlu diludahi mukanya itu ada loh cuitannya itu dan insya Allah belum terhapus yang ketiga kalimat silap pertama ketuhanan yang Maha Esa penista agama jadi gubernur kalian waras tanda tanya maksud saya begini artinya apa salah itu kalimatnya dalam perspektif seberapa salah ini kan ruang publik Twitter itu kan ruang publik beliau juga punya Twitter punya Facebook punya segala macam kita orang-orang berpendidikan orang-orang yang punya tata krama punya culture yang ada makanya tadi saya bilang kita boleh tidak suka kita boleh marah kita boleh benci tetapi pilihan kata kontennya itu harus tetap bertutur kata dengan baik dan bagi Ali Mokhtar ngabalin kekuasaan kalimat-kalimat itu berhak atau pantas sudah saya sudah menyampaikan permohonan maaf atas nama Ferdinand tadi jangan lagi dia dibawa-bawa ke sana kemari Bang Ferdinand melihat kalimat-kalimat struktur kalimat yang tadi kata Bang Ali itu tidak pantas dan pantas ini juga bantu bahwa ini Jawa Barat 5 itu yang penting ini kalimatnya layak juga untuk tidak dihukum yang pertama adalah dari konteks ini ya ini bukan kekuasaan atau tidak kekuasaan dituit dalam waktu berbeda dan punya range waktu yang panjang sehingga tidak boleh dikaitkan menjadi satu kesatuan kita harus pecah satu persatu karena ini rangkaian tweet ini ada jaraknya satu bulan jadi Bang Ali yang cocok logi saja jadi ini ada cocok logi yang disatu-satukan digabung-gabungkan ini juga yang kita protes tapi ini juga menjadi fakta kalau kita bicara bicara satu persatu tentang rangkaian dan pilihan narasi di dalam tweet ini tidak ada yang salah sebetulnya bahwa kenapa Ahmad Dhani menyatakan contohnya Ahok yang menista agama Maruf Amin yang diadili itu tweetan Ahmad Dhani ketika proses pengadilan menghadirkan Maruf Amin sebagai saksi bagaimana Maruf Amin waktu itu bahkan sampai dibentak oleh terdakwa itulah kenapa Ahmad Dhani membeli Maruf Amin jadi tweetnya menurut Anda dalam konteks yang berbeda dalam konteks yang berbeda dalam konteks yang berbeda dan yang terakhir itu disampaikan sama dia ya memang itu adalah pemikiran bahwa seorang penista agama agama itu ya boleh disebutkan tanda kutip tidak ada yang salah karena itu maka yang dimaksudkan penista agama itu adalah Ahok kan begitu rentetannya kalau enggak masa ini menjadi fakta hukum ya justru itu lah yang kita protes di persidangan ada saat Bapak-Bapak ini sudah diputuskan dan Bapak mau selesai kita Pak Ali mengatakan bahwa tadi ini ada proses hukum lain yang bisa ditemui oleh semua pihak kan begini tapi ada hal yang lebih prinsipil bagi publik bahwa ada bukan hanya persoalan hukum ketidakadilan dalam FONIS tapi juga kematian demokrasi ada penurunan kualitas demokrasi dari FONIS ini seberapa penting dan seberapa betul analisa opini itu kita akan jawab usah jeda kami akan sekiranya kembali oke proses hukum kita tidak akan ada habis ya kalau berbicara mengenai proses hukum ada satu bilang adil satu bilang tidak adil satu Bang Ali sampai bersumpah tidak ada intervensi tapi ada hal yang lebih prinsipil bagi masyarakat sipil bagi kontestasi pemilu kita bahwa tidak hanya persoalan hukum tapi juga ada persoalan demokrasi di sini kalau saya kutip pernyataan Fardizon ini jelas sebuah lonceng kematian demokrasi Indonesia kalau dikatakan siapa Daniel Anzarsimajutak boleh ditampilkan dulu Bang Daniel komentarnya oke ini dia keadilan melawan semua kriminalisasi dan ketidakadilan dipertentukan secara telanjang demokrasi terancam di sini ada bold sekali tagar demokrasi terancam Bang Ali semengerikan itu kah ya kalau demokrasi terancam jadi maksudnya mau diganti dengan khilafah maksudnya ya gak begitu atau demokrasi demokrasi terancam demokrasi serabubar itu artinya apa kan kalau ini proses hukum kalau ini penegakan hukum kalau ini kan kita sepakat bahwa tidak ada siapapun di mata hukum itu kan sama semua warga negara kalau ini prosesnya dia berjalan terbuka kemudian ada fakta ada delik aduannya ada penuntutnya ada pelapornya ada hakim ada jaksa ada pengacara ada pembela seperti Ferdinand televisi siarkan terbuka terus dimana itu demokrasi menurut anda iya dong negara demokrasi seperti itu bukan kematian demokrasi bukan demokrasi terancam terus dimana kematian demokrasi lonceng kematian demokrasi Republik Indonesia coba tunjukkan sama saya dimana ada Bang Ferdinand bisa tunjukkan kalau yang disampaikan Bang Abahal ini disiarkan ditayangkan ini segala macam justru itu yang kita lihat ini ketidakadilan sedang disiarkan secara langsung oleh media-media kenapa kita bicara seperti itu kenapa kita bicara seperti itu kita harus hadirkan masakan semua kenapa disampaikan seperti itu bahwa demokrasi hukum itu ada untuk membuat orang nyaman damai dan tenang sekarang justru hukum telah ada membuat orang takut berbicara yang diadili di kasus Ahmad Dhani ini adalah pemikiran itu yang membuat anda bukan orangnya itu akhirnya kesimpulan kematian demokrasi tadi demokrasi akan mati ketika pemikiran menjadi sebuah produk yang diadili pemikiran itu tidak boleh diadili itu salah hukum atau salah instrumen kekuasaan instrumen yang salah hukum tidak salah tetapi instrumennya mempergunakan segala macam cara untuk mengadili pemikiran ini sehingga pemikiran ini membuat orang yang berpikirnya menjadi masuk penjara inilah demokrasi yang terancam ketika nanti orang akan takut berbicara saya waktu itu saya waktu itu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia termasuk anggota PANSUS ITE Undang-Undang Transaksi Elektronik Transaksi Elektronik saya priode saya karena itu memang kalau undang-undang ini menjadi terancam undang-undang ini berbahaya mengancam demokrasi maka Gerindra Demokrat PKS PAN boleh dong mengajukan untuk segera direvisi undang-undangnya karena undang-undang ini kan hasil buatan manusia polisi menggunakan undang-undang ITE dalam mendeteksi pelaporan itu sehingga semua permasalahan yang terkait dengan masalah media sosial ini adalah kaitannya dengan undang-undang salah undang-undang ya Bang Fadinan monggo salah undang-undangnya atau salah kekuasaan saya berdoa lagi saya berdoa lagi agar mudah-mudahan bisa terpilih menjadi anggota DPR RI dan bisa segera direvisi undang-undangnya undang-undang ini inilah yang sering menjadi problema di kita produk legislasi dari DPR kita ini sering kurang baik banyak juga yang baik tetapi undang-undang DTE ini memang banyak banyak karet saya sendiri kalau saya terpilih nanti saya akan upaya dapil saya akan camut setuju dengan yang salah undang-undangnya bukan setuju dengan saya undang-undang ini ada celah yang luas dipergunakan kalau istilahnya dulu pasal karet nah ini agak karet bisa ditarik bisa dipendekkan bisa dipanjangkan nah inilah yang kemudian diperalak ini sudah menjadi satu produk negara ini menjadi produk politik produk politik negara maka nanti kita akan usulkan ini untuk dicabut kalau kata Bang Ferdinand dipakainya alat kekuasaan yang memakai ini menjadi karet itu yang begini supaya adik-adik kita fakultas hukum dan semua hukum tata negara juga tercerahkan dari dialog kita itu begini ITE ini kan adalah informasi transaksi elektronik yang telah diputuskan polisi menggunakan pasal dan ayat yang ada di dalam undang-undang ITE kalau ini nanti ITE ini bermasalah kemudian merusak atau mengancam demokrasi kita akan datang monggo kata Bang Ferdinand orang-orang yang menggunakan undang-undang ini silahkan karena sampai sekarang yang pasti kita korban atas cuitan Ahmad Dhani ini tidak ada siapa yang pasti sekarang begini sekarang kita ini sedang membahas satu keputusan pengadilan yang telah selesai tetapi undang-undang dan hukum negara masih memberikan ruang ekses demokrasi ekses demokrasi ekses kebebasan itu yang menjadi prinsip bagi masyarakat sipil apa yang salah demokrasi yang begini orang akan menjadi takut bersuara takut berpikir karena ternyata pikiran ini diadili sekarang pengadilan Ahmad Dhani ini adalah pengadilan buah pikiran ini yang menjadi ancaman bagi kebebasan demokrasi berapa banyak orang coba buka lihat buka Instagram buka internet begitu ketik Ali Mokhtar ngebalin dan lihat komentarnya di bawah seluruh jenis binatang ada melekat pada diri artinya artinya apa ruang begitu bebas orang mencacimaki dan menghujat mencacimaki kepada saya dan saya tidak bergeming saya tenang saja kalau itu juga kesayalami Banggabalin tapi saya bukan orang yang suka memenjarakan rakyat kita tunggu 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 salah disitu disitu ada narasi yang salah artinya apa artinya apa artinya bahwa orang bebas menggunakan media sosial itu untuk menghujat dan mencacimaki tanggung jawab kita sekarang apa tanggung jawab kita adalah memberikan pembelajaran kepada orang bahwa ada dua hal yang satu adalah media sosial yang satu adalah media mainstream negara disini mengatur negara menghukum itu gak kemudian kebebasan itu yang kemudian dikritik oleh oposisi buktinya buktinya siapa saja boleh pakai buktinya negara buktinya inilah negara gagal tetapi kita ingat beberapa waktu lalu kominfo mendata semua nomor seluler kita mana mempatnya sekarang cacimaki begitu luas begitu bebas kenapa pemerintah tidak mengambil ya suspensi akunnya siapa saja yang mencacimaki siapa saja yang bebas menghujat dan mencederai orang lain di media sosial dan kemudian dia keberatan dia berhak bisa melaporkan itu kepada oposisi negara ini yang terjadi pada Ahmad Dhani tidak ada korban tidak ada korban siapa korbannya urusannya nanti karena tidak ada yang mendeklarasikan diri saya ini pendukung penista agama tidak ada satu pun tapi yang lapor itu adalah BTP Network Basuki Cahaya Purnama Network coba lihat dong bukan itu pelapornya itu yang ada dalam fakta hukum bukan itu pelapornya pelapornya mengaku pendukung Ahok bukan pendukung penista agama kita masuk dalam Ahok itu adalah kalian menuduh dia sebagai penista agama dan loyalisnya keberatan oke terakhir saya minta 30 detik 30 detik untuk mengakhiri ini kita loncat lagi saya deh sekarang politik ini apa yang bisa kita tangkap apakah ini akan merusak demokrasi kita sampai nanti kualitas pemilu kita sampai 2019 yang pertama bagi saya adalah Indonesia Indonesia begitu terbuka sebagai sebuah negara demokrasi negara yang benar-benar memberikan ruang kepada seluruh rakyat Indonesia baik di media sosial maupun di media mainstream karena itu memang setiap orang memiliki tanggung jawab publik untuk bisa menjaga konten kemudian narasi diksi yang dipakai tutur kata budaya kita adalah budaya orang-orang yang santun orang beragama baik dengan begitu maka tetaplah menjaga kita punya integritas diri sebagai anak bangsa dan orang-orang yang beragama oke tetaplah moderator terus menjaga durasi saya kasih 30 detik ya bagi kami tetap meminta kepada pemerintah untuk tidak memperalat instrumen yang dimilikinya demi melanggangkan kekuasaannya kalaupun kalaupun mau menegakkan hukum tegakkanlah seadil-adilnya dan sama kepada semua orang jangan berpihak jangan hanya menegakkan hukum kepada pihak oposisi sekarang yang terjadi penegakan hukum hanya dialami dan dirasakan dan ditujukan kepada oposisi sementara kepada pendukung pendukung pemerintah tidak ada tidak lanjut sama sekali oke kita akan lanjutkan ini dialognya yang menarik tapi waktu kita sudah habis biarkan masyarakat kapan lagi biarkan masyarakat yang menilai kita hanya memberikan masakan yang enak untuk para pemirsa biarkan anda yang akan memakan apakah makanan sayur tongkol ataupun gulai jangan sampai disebut sayur kol saya tidak mau oke oke kami akan segera kembali demikian layar pemilih terpercaya pada malam ini pastikan anda mendapatkan arut informasi terkini seputar pemilu dan pilpres berusaha bersama layar pemilu terpercaya di CNN Indonesia saksikan juga siaran langsung acara ini melalui live streaming di CNN Indonesia.com saya Budi Adiputro Ali Mukhtar Ngambalin dan Fede Nenuh Tehian pamit undur diri selamat malam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!